Halo para mams ayah bunda di rumah oke ketemu lagi sama kita di anakku sehat dan hari ini saya akan mengundang teman saya dulu ya sebentar oke tunggu sebentar saya akan mengundang dokter laksu untuk join ya maka sudah oke sebentar saya ulang dulu ya sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini hari ini kita akan mengundang halo laksmi dokter laksmi oke selamat malam para mams ayah bunda ibu ya di rumah jadi sesuai sama tema kita pada minggu ini ya dokter laksmi ya kita membahas tentang imunisasi anak di bulan imunisasi anak nasional oke apa sih sebenarnya yang kita tekankan disini sih dokter laksmi kalau kita mau sharing nih sama para ayah bunda di rumah benar halo dota satya dan semua mams yang masih belum banyak juga nih ya dota satya yang pada masuk ya mungkin bentar lagi kayaknya mungkin bentar lagi ya jadi mungkin kita kan kemarin semingguan ya dota satya masuk tentang dian bulan imunisasi nasional ya jadi kenapa kita sampai tua tentang tema itu karena ternyata setelah efek pandemi covid ya dota satya ya cakupan imunisasi menurun gitu nah karena itulah pemerintah melakukan ini sebenarnya mirip sama bulan imunisasi sekolah cuman ini khusus dilakukan karena ternyata setelah direkap kali ya mungkin dicek lagi cakupan imunisasinya kok banyak imunisasi yang turun nih di beberapa daerah ya itu artinya malah kebanyakan hampir seluruh Indonesia jadi jadi pemerintah dilakukanlah bulan imunisasi nasional ini untuk melakukan imunisasi tanpa memandang ke ini apa namanya status imunisasi nanti yang akan kita bicarakan lebih lanjut ya dota satya ya ya betul sekali ya dokter laksmi karena keselama pandemi covid kemarin itu beberapa masalah kan ya terkait dengan pembatasan keluar pada waktu itu ya kita pada masa hampir lockdown jadi kemudian ketakutan orang tua untuk membawa anaknya ke pusat kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan imunisasi pada anaknya dan juga keterlambatan mungkin pasokan dari pusat ke daerah-daerah itu juga mempengaruhi sehingga cakupan imunisasi di puskesmas atau di vanias ke pelayanan kesehatan yang di daerah itu juga menjadi terhambat begitu pula sehingga yang memang waktunya untuk jadwal imunisasi rutin si para balita-balita itu akhirnya menjadi terlambat gitu ya jadi pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut sehingga tidak akan terjadi suatu outbreak nantinya dari penyakit-penyakit yang memang bisa ditanggulangi dengan imunisasi maka dilakukanlah bulan imunisasi anak nasional sehingga para orang tua yang anaknya semestinya sudah mendapatkan vaksin misalnya saja vaksin DPT, HIV, polio kemudian dia tertunda karena masalah pandemi kemarin akhirnya di bulan ini bisa dilakukan catch up begitu kan ya dokter Laksmi ya soalnya kan banyak juga beberapa moms yang takut ya dari saatnya ke rumah sakit karena untuk imunisasi walaupun sempat kemarin tuh ada imunisasi lantatur ya yang datang hanya buat imunisasi saja terus pergi tapi juga nggak terlalu bermakna nih peningkatan capupannya makanya untuk membantu juga dari pemerintah kita angkat deh tema ini ya agar lebih meluas istilah-istilahnya gitu ya iya jadi pak agar membantu para orang tua atau para moms, ayah, bunda di rumah sehingga dibuka-buka lagi nih buku-buku posyanduknya atau buku KIA-nya ya dokter Laksmi ya sehingga apa sih program imunisasi anak kita yang terlewat atau memang sudah seharusnya bulan ini ada dapat imunisasi ke atau tidak kemudian ada berita gembira nih dokter Laksmi ya bagi para moms, ayah, bunda di rumah kalau yang dulunya ada tiga vaksin nih yang harusnya dulu itu harus ke DSA untuk akhirnya ya bayar gitu ya ternyata pemerintah sudah mulai mencanangkan di tiga vaksin ini untuk bisa diberikan secara gratis artinya masuk ke dalam program di Puskesmas betul ya dokter Laksmi ya? betul, itu kabar gembira banget karena harganya lumayan ya dokter Laksmi ya yang vaksin-vaksin yang selagi akan diberikan ini jadi jangan sampai ketinggalan nih ya tentang si vaksin yang terbaru oke kita mulai aja ya mungkin momsnya belum mulai nanya nih dokter Laksmi ya mungkin kita dari DM aja kali ya iya jadi kita saling ini ya jadi ada beberapa para moms ayah bunda di rumah sudah ada beberapa DM yang masuk ke akun Anakku Sehat jadi kita akan bahas di sini ya di letstalk dari anakku sehat.id jadi ini saya bacakan dulu ya mungkin dokter Laksmi ya kita akan sharing sedikit tentang apa sih sebenarnya atau moms pengetahuan yang bisa kita sharing kepada para moms ayah bunda di rumah oke dokter Laksmi disini ada pertanyaan dari moms Ina di Depok ya jadi dokter sebenarnya Bian ini buat siapa saja? kemudian bedanya apa dengan bias? oke silahkan oh iya wadepok daerah saya tuh ya dan Satya iya oke jadi mungkin bias orang-orang udah denger ya bulan imunisasi anak sekolah itu biasanya buat anak-anak SD tuh mulainya momsnya mulai umur kayak kelas 1 SD biasanya tuh mulainya untuk imunisasinya tapi seperti yang kita sebutin tadi pas awal ternyata setelah pandemi COVID nih ya Mamina tanpa disadari pandemi COVIDnya memang membaik kita jadi turun sekarang ininya apa angka kesakitannya cuman ternyata angka cakupan imunisasi penyakit yang lain yang harusnya udah gak ada nih di dunia nah cakupan imunisasinya menurun jadi pemerintah mulai deg-degan nih karena takut terjadi outbreak baru pada penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah harusnya gak ada dan sudah dicakup dengan imunisasi yang lengkap seperti itu jadi itulah kenapa dicanangkan lah yang namanya BIA ini bulan imunisasi anak nasional dia itu imunisasinya di lebih di konsentrasikan pada imunisasi tambahan itu polio DPT HIB juga hepatitis D dan satu lagi adalah CMR ya apa namanya jadi BIA ini BIA ini dua nih dilakukannya dua kali dua tahap dua tahap dia meliputi Sumatera Nusa Tenggara Kalimantan selalu sih Maluku dan Papua ya jadi bulan tahap berikutnya baru yang selanjutnya daerah selanjutnya gitu Jawa dan Bali seperti itu jadi kenapa dilakukan sampai dua tahap karena biar gak chaos nih nanti orang-orang tiba-tiba beruk langsung semua dateng kan takutnya juga malah bukannya bagus sih imunisasinya malah jadi ini apa namanya hal lain yang terjadi yang tidak kita inginkan ya dokter Satya seperti itu jadi dilakukan dua tahap nah tugas para mams di rumah itu adalah mengecek nih kayak misalnya saya bilang tadi kayak imunisasi tambahan campak rubella ya mams rubella itu kan mulainya di 9 sampai nah itu udah mulai ngecek-ngecek udah belum ya saya ya terutama yang DPT-HIB hepatitis B polio yang itu atau namanya biasanya kalau di puskismas itu pentabio ya bentar Satya itu dicek dulu udah belum nih biasanya mereka kalau hepatitis B0 itu mulainya waktu dia lahir ya hepatitisnya itu kan langsung dikasih tuh kecuali ada masalah misalnya berat badannya kurang atau anaknya gak stabil bayinya mungkin belum diberikan setelah itu biasanya mulai startnya usia 2 bulan makanya harus di rumah coba dicek tuh tentang itu apa namanya imunisasi-imunisasi yang termasuk dalam cakupan Bian seperti itu jadi bedanya sama Bias Bias itu adalah untuk yang di sekolahan nih startnya biasanya mulai kelas 1 SD ya jadi itu biasanya booster-booster ya dokter Satya gitu kalau ini beda dia memang dikhususkan karena kembali lagi turunnya cukup imunisasi karena pandemi covid seperti itu itu mungkin ya buat mom Mams Ina di Depoks ya jadi semoga membantu ya Mams Ina ya jadi sebenarnya memang Bian ini untuk catch up jadi untuk kejar imunisasi yang semestinya sudah didapat tapi anaknya belum mendapatkannya karena masa pandemi kemarin dengan berbagai alasan yang tadi mungkin saya sebutkan ya takut ke paniaskes kemudian memang gak bisa keluar pada waktu itu ya jadi memang untuk catch up sedangkan bias memang itu program di sekolah ya untuk anak-anak sekolah yang booster biasanya itu untuk program di Ferry Tetanus dan juga ulangannya ada DT juga ya nah oke dokter Laksby sepertinya sudah ada chat yang masuk ya di kolom chat ini dari Mams Silayani untuk PCV kapan bisa dapat di Puskesmas ya dok apa itu hanya untuk bayi kelahiran bulan Mei saja atau bulan Maret bisa oke oke sebenarnya sama ya dok Sante sama pertanyaannya Mom Lutari nih di Dain Pasar ya tentang imunisasi tahun ini sebelum ini kita jelasin dulu jadi PCV kapan bisa dapat di Puskesmas dok nah itu memang awalnya memang itu kan dilakukannya bertahap ya Mom Silayani jadi itu dilakukannya bertahap hanya pada beberapa daerah dulu tapi targetnya pemerintah itu adalah buat vaksin PCV sendiri sudah di seluruh Indonesia pada tahun 2023 terus vaksin virus gitu sudah dilakukan seluruh Indonesia pada tahun 2024 jadi memang saat ini ditargetkan pada bayi-bayi yang ada apa standar lahirnya harus kapan gitu ya limit lahirnya cuma coba ditanya lagi nanti ke Puskesmasnya sering-sering pada waktu saat Mom Silayani datang ke Puskesmas untuk bertanya apakah tiba-tiba nanti diperubahan dari pemerintah karena targetnya cukup luas jadi tahun 2023 itu supaya seluruh Indonesia itu bisa dapat PCV secara gratis seperti itu nah PCV sendiri ini kan sebenarnya umur 2 bulan ya 21 ya tapi dia punya jadwal catch up sendiri jadi nanti biasanya ada kebijakan-kebijakan tersendiri sesuai dengan umur anak yang datang ke Puskesmasnya jadi harus sering-sering aktif bertanya tentang kelahirannya gitu kapan lagi yang bisa kayak gitu nah kalau misalnya ternyata belum bisa jangan berkecil hati Mom Silayani ya mungkin itu belum belum lezekinya mungkin gitu ya jadi jadi nanti ditengah-tengah juga ke dokter spesialis anaknya yang sering bunda datangi bagaimana caranya meng-catch up dan mungkin lebih diskusi tentang pilihan vaksin seperti itu karena vaksin PCV sendiri ada yang 10 strain ada yang 13 strain nah itu berbeda-beda di ya ya biasanya gitu ya ya yang kita juga info terakhir mungkin untuk yang nanti yang akan disebarkan di puskesmas mungkin karena baik PCV 10 maupun PCV 13 ternyata menurut penelitian itu efeknya hampir mirip ya dokter Lasmi ya memang ada perbedaan biaya jadi walaupun nanti yang yang diberikan oleh pemerintah itu yang sanggup dibiayai oleh pemerintah nantinya ya vaksinnya akan dipergunakan kemudian di Mamsilayani juga bertanya nih apakah ada perbedaan skema pemberian untuk PCV yang disubsidi dan yang tidak disubsidi nah kalau dari program IDAI itu kan yang artinya kalau ke DSA itu kan yang tidak disubsidi berarti ya jadi PCV-nya mungkin para DSA di jadwal IDAI itu diberikannya 3 kali yaitu bulan kedua bulan keempat dan bulan ke enam ya dokter Lasmi ya dan booster kemudian ya dan booster kemudian tapi kalau untuk di skema untuk yang disubsidi terakhir info yang kami dengar mungkin ada dua kali tapi itu cukup booster nanti satu kali 2 plus 1 tapi nanti itu kita tunggu lagi skema terakhir dari pemerintah nantinya ya apa yang akan keluar di Puskesmas dan bagaimana apakah 2 plus 1 atau sama dengan nanti kita di IDAI 3 plus 1 tapi pada intinya ada memang sudah penelitian yang menyatakan bahwa baik 3 plus 1 atau 2 plus 1 itu memiliki efek yang hampir sama jadi jangan takut dan memang ini penting untuk anak jadi ya untuk PCV itu untuk pneumonia jadi ya di mana kejadian pneumonia antara di bawah 2 tahun sampai di bawah 5 tahun balita itu kejadiannya sangat tinggi jadi memang diperlukan untuk melakukan imunisasi karena pneumonia adalah salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan imunisasi gitu ya selain dengan kita menjaga pola hidup kemudian kebersihan di lingkungan sekitar si balita kita oke semoga bisa membantu ya mam silayani ya ini mungkin di bali ya mam silayani nya oke ada lagi nih di chat lagi dokter laksmi dok dari mams ari angel ya dok dokter laksmi kalau gak salah ya hilang bisa ya oke dok apakah vaksin gratisnya di seluruh Indonesia Bali bagaimana oke oke kayaknya dokter laksmi udah nyebut ya tadi ya karena kan ini dua tahap jadi ada tahap satu itu di bulan Mei sudah mulai di beberapa kepulauan di Indonesia kemudian ada tahap kedua yaitu di bulan Agustus ya kita doakan saja itu berjalan lancar di bulan Agustus inilah akan dilakukan di daerah Jawa dan Bali semoga kita doakan ya ini programnya berjalan lancar jadi waktunya tepat waktu di Bali juga bisa berlangsung di tepat di bulan Agustus nantinya jadi kita berdoa sama-sama para orang tua para mams juga berdoa sama-sama sabun tetap mencari informasi di puskesmas terdekatnya apakah vaksinnya sudah tersedia di puskesmas jika memang sudah tersedia selakukan pendekatan lagi sama mungkin datang ke posyandunya mencari informasi anak saya ini umur segini apakah sudah bisa dapat vaksin PCV atau belum gitu ya jadi sering-seringlah apa ya berkoordinasi dengan atau ada posyandu terdekat silahkan mencari informasi di puskesmas terdekat di posyandu terdekat atau di bidan karena mereka paling sering berhubungan dengan di puskesmas artinya fasilitas penelitian kesehatan dari pemerintah dia akan menempatkan informasi dari dinas kesehatan paling cepat biasanya karena dari dinas kesehatan akan distribusikan vaksin-vaksin tersebut jadi tidak usah khawatir ya Mam Ari Angel jadi kita doakan semoga lancar program BIAN ini sehingga bulan Agustus di Bali sudah berjalan ya betul ya Dr. Lassi ya terus ini mungkin Mam Ari Angel juga ini ya pertanyaannya agak ambiku apa vaksin gratisnya yang BIAN atau yang tiga vaksin gratis itu Dr. Satya tapi tetap kembali lagi tiga vaksin gratis itu yang yaitu HPV rotavirus dan PCV itu dicanangkan untuk seluruh Indonesia di tahun-tahun tertentu tadi jadi PCV itu di tahun 2023 dan kita tahu sekali sekarang sudah tengah tahun ya dokter jadi semoga segera mendapatkan vaksinnya jadi bahkan vaksin PCV itu bisa kita kejar setelah usia dua tahun ya dengan skema tertentu jadi jangan khawatir semoga masih bisa dalam cakupannya dan bisa mendapatkan vaksin gratis tersebut kalaupun tidak bisa mendapatkan vaksin tersebut dan juga nggak mungkin masalah nggak bisa ke DSA-nya gitu ya karena harganya juga itu berarti lakukan vaksin minimal yang harus sudah masuk dan juga bukan pencegahan-pencegahan primer ya seperti tidak terkena terlalu sering dengan asap rokok terus lima ini masker dan lain-lain seperti itu jadi tetap ifurianya dijaga cuman kalau belum dapat tetap tenang dan melakukan pencegahan-pencegahan yang lain sains vaksinasi seperti itu mungkin ya gitu oke mudah-mudahan membantu ya oke ada lagi ya kayaknya chat ya dokter laksmi ya oh ini mau misi layaninya lanjut lagi nah itu nah itu dok BTW kalau catch up di usia bayi 6 bulan sampai 7 bulan berarti bisa ya dok untuk PCV karena rota nggak bisa di catch up saya sudah imunisasi jadinya hehehe gitu ya panjang gitu ya tinggal jadi dokter gitu ya bener jadi PCV itu ada peraturan-peraturannya untuk di catch up pada usia bayi 6 bulan sampai 7 bulan masih bisa di catch up jadi jangan ini jangan khawatir jangan khawatir masih bisa di catch up kecuali rota memang kecuali rota virus ya rota virus memang nggak bisa karena dia punya limit limit usia ada yang sampai 32 minggu gitu ya jadi kalau memang sudah lewat dari 6 bulan sebelum 6 bulan lah itu sudah harus selesai karena rota itu ada yang 2 kali ada yang bentuknya sampai 3 kali pemberian jadi diusahakan sudah selesai itu memang sebelum usia 6 bulan jadi kalau memang sudah lewat kita tidak memberikan karena ditakutkan malah efek sampingnya melebihi ke fungsi atau kegunaan dari vaksin tersebut gitu ya jadi kalau PCV tenang itu masih bisa catch up tapi dengan beberapa skema nantinya ya kalau mau di DSA berarti nanti akan dischedule oleh DSA nya tapi kalau mau menunggu program yang dari pemerintah ya itu pasti kita tunggu cuma belum tahu kapannya karena kan itu program pemerintah itu bertahap ya jadi nggak akan langsung di bulan Agustus semua vaksin itu diberikan mungkin hanya dulu untuk catch up yang polio DPT HIV diphteripertosis tetanus hemofilus influenza B dan hepatitis B serta polio oral maupun injeksi itu yang akan di catch up terlebih dahulu baru nantinya apakah langsung di tahun ini atau tahun 2023 baru akan dilengkapi seluruhnya baik PCV rota maupun HPV tadi gitu ya oke adakah lagi ya oh oke nggak ada sepertinya saya lanjut ke yang di DM dulu ya dokter ini sebenarnya milip yang tadi yang saya bilang ya memeluh tari dari DN Pasar ya dokter Satya ya jadi dokter bisa jelaskan lagi nggak tentang imunisasi tambahan yang baru ini dokter oh mungkin lebih spesifik lagi mungkin minta penjelasan gitu dokter silahkan dokter Satya oke jadi ini untuk imunisasi tambahan ya jadi ada rencananya dari pemerintah seperti yang kita sebutkan di beberapa speak break tadi ya jadi ada beberapa tambahan yang akan diberikan dari dulunya 11 imunisasi wajib sekarang direncanakan 14 imunisasi wajib itu tambahannya adalah satu rotavirus itu adalah untuk vaksin virus rota jadi yang biasanya untuk pencegahan diare karena anak usia di bawah 2 tahun biasanya penyebab diare itu adalah rotavirus jadi virusnya bukan bakterial lebih seringnya kemudian yang kedua adalah vaksin PCV atau untuk pneumonia gitu ya yang sebelumnya itu hanya bisa non-subsidi jadi hanya bisa dilakukan di DSR pembayaran gitu ya nah sekarang direncanakan untuk disubsidi oleh pemerintah dan akan disediakan di puskesmas di pusat pelayanan kesehatan ya kemudian satu lagi adalah menguntung human papilloma virus HPV nah untuk HPV ini itu adalah untuk anak kelas 5 atau kelas 6 SD jadi itu untuk pencegahan kanker cervix nah dan rencananya tiga vaksin ini itu akan menjadi termasuk dalam program pemerintah jadi dulunya hanya 11 sekarang akan dicanakan menjadi 14 termasuk tiga vaksin tadi ya jadi kita berharap semoga dengan vaksin-vaksin tersebut artinya dicakup oleh pemerintah disubsidi oleh pemerintah saya ingat kejadian-kejadian yang penyakit yang bisa ditanggulangi dengan vaksin atau dengan imunisasi itu akan menjadi rendah tidak akan terjadi outbreak gitu ya semoga membantu ya mamsia nanti kalau ini program pemerintah otomatis itu akan jika kayak HPV berarti itu akan diberikan di anak sekolah gitu ya jadi diberikan di sekolahnya pada saat kelas 5 atau kelas 6 SD sedangkan untuk PCV itu akan ada mungkin di puskesmas karena kan catch up-nya di sana atau pemberiannya di sana karena yang ditargetkan kan memang sebenarnya sebelumnya ada anak di bawah 5 tahun tapi kalau memang belum PCV pun nanti kita akan ada skema-skema tertentu seperti yang dokter Lasmi bilang gitu kalau untuk rota nah untuk rota seperti yang disampaikan tadi memang kan waktunya minim gitu ya jadi kalau memang anak yang baru lahir usia mulai 6 minggu itu sudah mulai diberikan vaksin rotavirus gitu nanti kita masih akan melihat vaksin yang manakah yang akan ada yang 2 tipenya ya ada yang yang bisa diberikan 2 kali ada yang bisa diberikan 3 kali kita tunggu aja yang akan diberikan oleh pemerintah itu pemberiannya yang 2 atau yang 3 kali sehingga targetnya adalah sebelum usia 6 bulan si anak sudah melengkapkan mendapatkan dosis lengkap dari si rotavirus gitu ya mudah-mudahan membantu sih ada tambahan mungkin dokter Lasmi ya enggak sih mungkin cukup ya dokter tentang itu memang imunisasi tambahan itu kita senang tapi ternyata ada ininya apa ternyata hanya di beberapa kota dulu gitu ya jadi kalau tutup beberapa pasien saya udah mulai ada yang dapet di kota Depong dan di beberapa dari bagian Mogor tapi kalau di Bali kabarnya belum ya Pak Susana ya iya belum belum sih ya kalau sampai sejauh ini kalau di puskesmas ya apa saya belum dapetin itu kalau sudah mulai atau belumnya tapi sepuluh jenis belum ada ya gitu oke mungkin nanti akan ya karena kan Agustus nih udah mau deket nih Agustus mudah-mudahan berjalan dengan lancar sih yang kalau itunya programnya kita doakan saja oke jadi belum ada ya rasanya chat yang masuk ya dokter Lasmi ya jadi kita lanjutkan dari DM pertanyaan DM yang masuk aja ya dokter Lasmi ya ini dari Mams Andani di Denpasar oke dokter anak saya 9 bulan terlambat imunisasi cara mengejarnya bagaimana ya dok terakhir itu imunisasi pentabio 1 di usia 2 bulan oke jauh ya dok ketertinggalannya ya terakhir di usia 2 bulan dan sekarang di usia 9 bulan silahkan dokter Lasmi betul jadi untuk Mams Andani ya di DM pasar ya ini mungkin yang kita bicara dari tadi dokter Saca ya tentang target dari bian tersebut jadi ini contohnya umur 9 bulan dia belum di imunisasi pentabio yang kedua berarti ya jadi gimana cara mengejarnya gitu jadi harusnya pentabio terdiri itu yang terdiri dari dikteripatosis ketanus H.A. hepatitis B dan hematitis influenza itu dia harusnya diberikan pada usia yang berurutan tuh 2 3 4 lalu nanti baru umur 18 bulan tuh boosternya dan ada beberapa yang diberikan setelah usia sekolah gitu jadi kalau misalnya umur 9 bulan belum nih imunisasinya jangan dibiarin aja ya jadi inilah saatnya untuk segera datang ke dannya karena ini di dan pasar ya berarti mulainya di bulan Agustus ya tapi kalau misalnya belum bulan Agustusnya datang pun lebih baik segera ke posyandu atau puskesmas untuk mendapatkan imunisasi ketchup gitu nah untuk imunisasi ketchup seperti apa nanti itu akan dihitungkan untuk imunisasinya itu jadi lebih mundur aja gitu mamadhani tetap diberikan tapi dia gak sama seperti jadwal yang seharusnya jadi dia akan mundur gitu efeknya apa gitu kalau efeknya seperti itu pada saat belum diberikan imunisasi kemungkinan terkena penyakitnya kan besar ya berarti ya di saat-saat itu tapi mungkin karena pertanyaannya tentang efeknya imunisasi berarti anaknya pada saat-saat waktu terlambat itu tidak ada masalah jadi sekarang kita kasih langsung lagi lanjutannya adalah untuk melatih kekebalan tubuhnya lagi jadi targetnya adalah sehingga kekebalan tubuhnya anak terhadap penyakit itu yang lima penyakit itu segera meningkat gitu ditambah lagi dengan booster yang terakhir nanti gitu jadi mom anda nih segera ke posan 2 atau DSA yang sering didatangi untuk kecap segera seperti itu termasuk dengan imunisasi-imunisasi yang lain nanti akan ada cara-caranya seperti vaksin nasi simultan yang seperti itu untuk memberikan vaksin pada anak yang terlambat imunisasi seperti itu ulang lebih jadi kayaknya mungkin semoga cukup membantu yang mom anda nih di dan pasar gitu jadi jangan galau iya betul jangan galau yang penting saat anak sehat saat ini kan mungkin usianya 9 bulan selagi anaknya sehat silahkan datangi pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk catch up seperti yang Dr. Laksmi katakan mungkin nanti setiap bulan akan diberikan vaksinasi mengejar ketertinggalannya sampai usia yang seharusnya dipoleh yaitu 9 bulan gitu ya jangan khawatir catch up masih tetap bisa dilakukan artinya anak kita terproteksi gitu ya saat anak masih sehat lakukanlah catch up kalau lagi sakit tunda dulu berarti ya tapi kalau memang sudah sehat lagi memang sedang kondisi yang bagus fit lakukanlah catch up gitu ya oke ini ada pertanyaan di komentar juga nih dari mom kina 7w7 dok anak teman di wayat kejang demam setelah imunasi pentabio ketiga usia 3 tahun saat ini belum dapat imunisasi vaksin pentabio yang ke-18 bulan apa masih bisa disusulkan ya dok karena dia riwayat kejang oke yang ada riwayat-riwayat kejang seperti ini apalagi ada ini ya kita sebenarnya gini jadi kalau misalnya kita imunisasi itu ada kejadian imunisasi yang mungkin terjadi efeknya ada beberapa imunisasi yang menimbulkan demam ya contohnya seperti yang sering demam apalagi pentabio adalah jenis vaksin yang diklaim memang menimbulkan demam makanya kalau ke dokter anak tuh biasanya ada pilihannya dokter mau yang gak demam aja ya itu artinya dia tidak pakai pentabio dia pakai perken lain seperti itu nah pada ada yang aselular ya dokter ya kalau yang pentabio full gitu full karena kan makanya keseluruhan makanya kans atau kejadian untuk kemungkinan demamnya lebih tinggi gitu kalau yang aselular bagian aselular ada beberapa yang sudah dihilangkan lah intinya jadi yang tidak akan komponen yang menimbulkan demamnya itu ada yang dihilangkan gitu itu yang menyebabkan bedanya ya dan menyebabkan harganya juga berbeda tuh mams karena cara untuk ngambil yang aselular itu mempunyai teknik yang berbeda sama yang whole seluruhnya gitu tapi jadi penelitian itu tetap saja keduanya menimbulkan kekebalan tubuh yang sama jadi jangan khawatir karena aduh anak saya dapet nih yang demam nih berarti gak bagus deh nama yang gak demam gitu enggak ya mams ya dia tetap komunisasi tersebut menimbulkan kekebalan tubuh yang sama cuman dia lebih nyaman aja kalau yang gak demam seperti itu nah untuk kasusnya mom Kina Hobs temannya ini karena ada riwayat kejang demam pertama itu riwayat kejang demam artinya kejang yang disebut yang terjadi karena harus ada demamnya dulu kan ya berarti pada saat-saat kasus-kasus seperti ini pada saat dia sudah tahu dengan pentabio itu berarti pada saat demam harus segera dimasukkan palestamol dan biasanya moms-moms yang punya anak dengan riwayat kejang demam dia sudah tahu nih di suhu-suhu berapa dia akan kejang gitu ya dari saatnya jadi dia akan siap termometer dan gitu dia memulai untuk di cek suhunya kalau misalnya sudah demam segera gitu nanti untuk dimasukkan palestamol nah ternyata karena takut sepertinya ini ya dok Sataya jadi setelah kejang demam pada pentabio ketiga usia 3 tahun saat ini belum dapat vaksin pentabio yang 18 bulan nah kalau misalnya memang takut seperti itu sebenarnya itu ada trik-triknya kalau untuk vaksinnya yang nyebabin kejangnya sementara sih itu kemungkinan kemungkinan kecil ya dok Sataya itu hanya kayak mungkin berapa persen dari kemungkinan keseluruhan vaksin dan kalau kita lihat risk and benefitnya benefit vaksin itu lebih tinggi daripada risknya gitu resikonya jadi kemungkinan yang dari kasus ini sih dari kita lihat dia dikasih vaksin pentabio terus dia ada demam mungkin suhunya tidak diturunkan segera jadi anaknya kejang bisa jadi seperti itu jadi kalau menurut dari kita sih tetap harus kejir mams untuk vaksin pentabio berikutnya yang umur 18 bulan itu walaupun usianya sudah 3 tahun tapi dengan persiapan yang lebih ekstra ya dok Sataya karena sudah tahu vaksin yang pertama itu ternyata kejang anaknya kayak gitu jadi kalau misalnya lebih khawatir lagi dan gak berani ke puskesmas atau fase 1 bisa sambil diskusi sama dokter anak terdekatnya jadi di dokter anak ada beberapa rumah sakit yang dia menyediakan vaksin pentabio ya jadi boleh langsung segera kesana gitu namun karena ada riwayat kejang demam itu seperti warning aja anaknya gak boleh demam seperti itu jadi nanti dokter anaknya akan ngasih tips mungkin diberikan parastamol tiap 4-6 jam untuk mencegah si demamnya tinggi seperti itu jadi kalau misalnya dia tidak demam otomatis seharusnya dari pengertian kejang demam dia tidak akan kejang mungkin ada yang mau ditemui pertanyaan ini gak sih ya sudah sesuai jawaban dokter Laksmi intinya kita harus tetap catch up dari kekurangan imunisasi dari anak kita sedangkan kalau pentabio itu kan insinya adalah penting diphteri pertusis tetanus hemofilus influenza B hepatitis B nah itu komponen-komponen yang sangat penting bagi si anak karena kejadian-kejadian penyakit itu itu tinggi dan memang bisa dicegah dengan lakukan vaksinasi kejadian kejang itu pun itu bisa kita cegah sebenarnya misalnya yang seperti tadi dokter Laksmi bilang kalau memang anaknya demam segera berikan penurun panas sehingga tidak mencapai suhu dimana dia akan terjadi kejang kemudian pasti sudah punya preventif artinya dokternya pun sudah kalau ibu harus juga bilang ya sama dokter ataupun bidan ataupun DSA yang akan melakukan vaksinasi punya riwayat kejang demam jadi dokter pun akan melakukan preventif misal memberikan persepan obat anti kejang kah nanti sebagai di rumah kalau jadi jaga-jaga misal anak kejang gitu ya jadi tetap harus diinformasikan riwayat sebelumnya namun imunisasi tidak boleh kita lupakan intinya tetap dilakukan catch up semoga membantu ya mams kina hop di kolom chat juga ada dari kawisnu kusuma selamat malam dokter bener ya dok anak saya riwayat kejang demam itu tidak boleh dapat je sampai sekarang belum dapat vaksin je dok sudah 20 bulan oke silahkan je itu japanese encephalitis mams para mams ibu di rumah ya jadi jepen ini tuh penyakit yang disebarkan oleh kebanyakan oleh ini babi ya doter satya dia kan memang kalau di apa tuh jadwal imunisasi itu dia warnanya kuning jadi memang dia biasanya pada daerah yang endemis seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga di daerah non endemis kan doter satya seperti itu jadi pada JE ini yang punya riwayat kejang demam itu kan JE sendiri menimbulkan jepen encephalitis artinya dia infeksi pada saput otaknya seperti itu jadi kalau untuk anak-anak yang punya riwayat kejang demam saya sarankan untuk imunisasinya segeranya di dokter spesialis anak ya dokter satya ya karena ada beberapa perbedaan vaksin JE yang di dokter spesialis anak dengan yang di pemerintah seperti itu jadi pada anak-anak dengan comorbid ya pasti para mam sudah tahu ya arti comorbid secara pandemi kan kata-kata itu sering dikatakan ya jadi kalau pada anak-anak yang punya comorbid itu cuma dilakukan pada beberapa tempat aja yang imunisasi masal beberapa tahun lalu dokter satya untuk saat ini harus di dokter spesialis anak seperti itu artinya dengan pengawasan juga dokter ya selain memang vaksin itu anaknya dengan comorbid artinya ada riwayat dengan comorbid berarti memang saat ini dilakukannya di DSA untuk yang dengan comorbid sekaligus fungsinya adalah untuk pengawasan tapi selalu kita lihat risk dan benefit dari masing-masing pasien apakah risknya lebih tinggi dari benefitnya atau memang benefitnya lebih tinggi dan sejauh ini untuk vaksin ataupun imunisasi kita selalu melihat bahwa benefitnya lebih tinggi daripada risknya jadi memang vaksin memang sangat membantu baik untuk mencegah terjadinya outbreak penyakit apalagi waktu itu sempat di Bali adalah kejadian japanis ansipalitis atau penyakit kejang atau infeksi otak itu kejadiannya tinggi karena memang perantaranya adalah babi gitu ya oke terus ada oh iya dok kalau habis sakit selang berapa minggu boleh vaksin lagi ini dari dok mbak mbak oke kalau habis sakit selang berapa minggu boleh vaksin nah ini kadang-kadang suka buat galau tuh kan ya jadi kalau kita bilang itu untuk imunisasi yang benar-benar mutlak gak boleh dilakukan itu adalah demam di atas 38 derajat celcius gitu jadi batuk pilek itu sebenarnya masih boleh itu untuk dilakukan imunisasi tapi kadang-kadang ditunda karena seperti ini misalnya imunisasi itu menimbulkan rasa gak nyaman ya jadi pada saat si anaknya juga lagi batuk pilek udah gitu diimunisasi lagi misalnya contohnya pentabio seperti itu yang menyebabkan demam dia akan semakin mungkin tidak nyaman sehingga dilakukan kebijaksanaan untuk memundurkan si imunisasinya itu tapi kalau memang imunisasinya itu kontraindikasi atau parangan muntlaknya itu adalah suhu di atas 38 derajat celcius seperti itu jadi kalau habis sakit selang beberapa minggu boleh vaksin lagi gak sih dok boleh boleh banget malah harus segera belum ada sakit-sakit yang lain yang menyerang si anak dan itu belum tercover dari imunisasi karena kasus nyatanya nih imunisasi covid lah yang menurunkan angka kesakitan covid saat ini jadi itu seperti belajaran langsung bahwa imunisasi itu bisa menurunkan angka kesakitan dari si penyakit itu seperti itu mungkin ya ada yang mau ditambah kan gak sih dok udah ya memang harus tetap dilakukan gitu ya jadi gak gak usah takut gitu intinya oke ini gak ada lagi saya lanjutkan ke pertanyaan dari DM lagi ya oke ini pertanyaan dari jauh nih dari daerah saya juga dokter mau merani dari tebet dokter dokter apa bedanya sebenarnya imunisasi di puskesmas dan di dokter anak loh ya ini sering ditanya juga dokter silahkan dokter oke apa bedanya gitu ya kalau mau menanyakan beda berarti nah kalau untuk di puskesmas biasanya kan itu ada hari-hari tertentu untuk vaksin-vaksin tertentu misalnya contoh ya kayak BCG nah BCG itu karena kenapa itu biasanya di puskesmas mengambil hari tertentu di satu hari tertentu dalam satu minggu karena dalam satu vial si BCG itu itu bisa buat 10 anak gitu jadi dan sekali itu dibuka gak boleh lama minimal 4 jam udah gak bisa dipakai lagi jadi dikumpulkan pada hari tertentu sehingga bisa untuk banyak anak mencegah pemberian BCG-nya gitu ya sedangkan kalau di DSA itu bisa dilakukan bisa kapanpun bisa dilakukan mau vaksin BCG-nya atau vaksin-vaksin yang diinginkan atau sesuai jadwal schedule dari anak itu bisa kapanpun dilakukan gitu ya kemudian apa bedanya lagi ya satu lagi kalau pemerintah kan disubsidi kalau umpamanya di DSA itu gak subsidi gitu ya masalah masih masalah biaya gitu kan lagi ya Dr. Lasmi ya artinya masalah biaya kalau di pemerintah karena memang disubsidi dari pemerintah yaitu programnya biasanya gratis dari program pemerintah itu tidak akan kena biaya di puskesmas asalkan memang sudah waktunya jadwal schedule imunisasi atau catch up pasti akan diberikan kemudian satu lagi kalau kita di puskesmas itu kan programnya sesuai dengan ketersediaan vaksin dari pemerintah biasanya yang seperti pentabio kemudian ada polio oral sedangkan juga ada polio yang diinjeksikan namun kalau kita di DSA itu bisa dalam satu vaksin satu vaksin itu bisa ada pentabionya dan juga IPV-nya itu polionya dalam bentuk injeks jadi tidak ada tidak lagi yang berbeda-beda jenisnya tidak ada oral injeksi satu oral satu tapi kalau di DSA sudah langsung dalam satu dalam satu injeksi jadi mempermudahkan artinya memudahkan pemberiannya jadi pemberiannya lebih cepat kemudian anaknya tidak begitu rewel biasanya mencegah jadi lebih mudah namun ya seperti yang disampaikan tadi yang saya sampaikan tadi kalau pemerintah kan disubsidi kalau yang di DSA non-subsidi jadi ada perbedaan pasti ada perbedaan harga gitu ya kemudian apa lagi ya dokter Lasmi kalau jadi yang kalau di pemerintah kan berarti hanya vaksin-vaksin yang direkomendasikan atau vaksin dasar yang disediakan hanya vaksin dasar sedangkan kalau dari programnya IDAI itu ada beberapa vaksin tambahan yang memang diperlukan oleh anak di bawah usia 5 tahun nah itu lagi beda lagi vaksin tambahannya apa ya vaksin tambahannya seperti yang saya sebutkan seperti sebelumnya yang artinya belum masuk vaksin yang baru ini ya rotavirus seperti rotavirus PCV kemudian JEMMR nah itu termasuk vaksin tambahan pada waktu itu ya jadi itu masuk di dalam itu bisa diberikan di DSA gitu ya jadi kalau ke pemerintah ya hanya vaksin dasar yang memang sebelumnya sudah dicandangkan tapi kalau sekarang rencananya berarti kan ada tambahan itu sudah bisa di cover oleh pemerintah saya rasa itu sih ya dokter Lasmia bedanya di DSA sama di pemerintah tapi memang efektivitasnya sama kalau walaupun mau dibilang ya efektivitasnya sama mau boleh mau di pemerintah sesuai vaksin pemerintah kemudian mau di DSA silahkan artinya kalau sekarang baru dapat vaksin dasar aja di puskesmas ingin melengkapi vaksin tambahannya silahkan datang ke DSA jadi yang kita inginkan kan adalah semua anak sehat semua anak mendapatkan jadwal imunisasi sesuai jadwalnya gitu ya kalau memang di puskesmas ya lakukan semua vaksin dasarnya lengkapi semua vaksin dasarnya jika ingin memberikan vaksin tambahan silahkan datang ke DSA untuk mendapatkan vaksin tambahan jadi tidak menutup saya harus ke DSA saya harus ke puskesmas saya gak boleh ke puskesmas maunya ke DSA aja enggak bukan begitu artinya karena efektivitasnya sama gitu ya efektivitasnya sama cuman mungkin pilihannya ya ada yang whole tadi ada yang aseluler sehingga jadi kemungkinan harganya bisa berbeda kemudian ada vaksin tambahan yang memang belum disediakan oleh pemerintah sehingga bisa kami sediakan di DSA gitu mungkin dokter langsung ada tambahan ya ya termasuk juga tambahan dari imunisasi di atas 12 tahun kan dokter seperti varicella hepatitis A dan tiforin itu yang juga sebenarnya dia tidak masuk program pemerintah tapi itu penting apalagi sekarang yang hepatitis misterius itu ya dokter saya walaupun dikatakan dari virus ABCDE tapi tetap saja kita harus melindungi anak-anak kita dan kebutuhan vaksinasinya ada untuk melindungi hepatitis B dan hepatitis A maka segera dilakukan seperti itu jadi kalau bilang aduh kok mahal banget ya kayak gitu kan biasanya Dota Satea iya betul belajarlah lagi kembali dari pandemi COVID-19 jadi hanya vaksinasi yang bisa menyelamatkan ini apa namanya angka kesakitan yang cukup tinggi walaupun itu harus dibarengi dengan seperti gizi anaknya juga harus dibagusin atau misalnya apa yang namanya keepidikan lain seperti genitas dan itu juga harus tetap dilakukan tapi vaksinasi itu menjadi syarat mutlak untuk diangkat kesakitan seperti itu kalau ini jadi lagi nih om Syilayani kalau saya punya giveaway om Syilayani bisa dapat aktif bertanya iya betul tapi saya kita belum ada giveaway-nya ya dokter ya mudah-mudahan kita bisa dapat ini untuk bisa memberikan banyak-banyaknya semua para teman-teman mom Syilayani untuk bergabung sehingga kita semakin banyak followernya jadi giveaway-giveaway tertentu oke ini coba kita baca lagi dari mom Syilayani oh iya dong kalau dapet 1, 2, 3 jauh dapet pentabio untuk vaksin bosternya apa harus pentabio untuk bisa yang lain nah ini juga sering ditanya ini dosa-sata ya karena apakah boleh beda pabrik beda merek boleh nggak gitu sering ditanyain banget ini jadi mom Syilayani kalau dari yang dianjurkan sebaiknya adalah sama mereknya seperti itu tapi kalau misalnya memang tidak sama mereknya gitu boleh diberikan tapi harus dengan ini dulu apa namanya lebih pengamatannya lebih bagus seperti itu karena sebenarnya isinya itu sama cuma pentabio seperti yang kita bilang tadi dia itu full virusnya itu dia bentuknya yang full itu artinya keseluruhannya dimasukin ke dalam si vaksin itu makanya misalnya mau ganti nih ganti vaksin yang saya nggak boleh nyebut luar mungkin mau ngincar bahwa yang tadi dibilang sama Dr. Satya jadi ada vaksin di BSI yang dia itu polionya tidak oral jadi polionya itu adalah injeksi disuntik itu saat yang tepat untuk mengganti merek bisa jadi seperti itu pada kasus pentabio saja jadi si vaksin polio itu minimal harus diberikan 1-2 kali pada anak untuk vaksin injeksinya jadi kalau pentabio 1,2,3 nya sudah dengan pentabio mungkin bisa menjadi opsi untuk selanjutnya mencari vaksin seluler yang mempunyai polio yang injeksi jadi pentabio itu cuma 5 isinya kalau yang ada polio injeksinya itu jadinya ada 6 dan dia sekali suntik mungkin itu kali ya betul sekali dokter lasmi jadi intinya sebenarnya memang diusahakan sama tapi yang intinya kan apa yang ada itu yang dipergunakan gitu ya kemudian kita maunya apa ya kalau pas lagi misal kalau memang di program pemerintah vaksin yang ini kosong adanya ini itu kan memang harus tidak bisa kita hindari yang ada yang kita pergunakan tapi kalau memang ada pilihan kalau yang sama boleh yang sama tapi kalau seperti ini 1,2,3 sudah pentabio dan memang saat ini mau booster kan harus dapat IPV-nya juga artinya dapat yang injeksi polio-nya silahkan pergunakan waktu ini timing ini untuk mendapatkan yang IPV plus satu vial dengan vaksin yang lainnya gitu betul karena ada beberapa vaksin juga yang dia nggak bisa digabung ya seperti kayak PCV itu kan ada yang 10 strain ada yang 13 kok awalnya 10 strain terus ke 13 ya sebenarnya sih boleh baiknya sih sama mereknya kalau nggak rotavirus ada yang 2 kali pemberian sama 3 kali pemberian itu juga agak berbeda jadi harusnya sama temannya lagi dapatnya gitu seperti itu tapi kalau misalnya rotavirus udah kepepet banget nih udah di batas usia pemberian kedua dan nggak bisa nyari ke rumah sakit lain ya diberikan bisa tapi dengan pengawasan seperti itu jadinya kayak gitu saya terusin lagi kayaknya nih belum ada pertanyaan lagi belum ada pertanyaan lagi nih oke dari saya lanjutkan yang lalu terlasmi ya dari DM yang masuk ke akun anakku sehat oke dari mam anda nih di oke di mana mam Rani sorry mam Rani di tebet nih udah tadi nih mam Rani ya dok udah ya udah ya oh udah ya oke mams Oni ya mams Oni di mana ini dokter Laksmi di Tabanan ya Tabanan ya oke dokter untuk anak yang terlambat diimunisasi aman nggak sih diimunisasi banyak-banyak ya karena ada tuh dok jadi kan sekali pada saat satu kali datang supaya ini lagi catch up ini ceritanya injeksi kanan-kiri nah orang tua pada khawatir aman nggak sih gitu silahkan dokter jadi ini sering banget sih nggak usah di catch up kalau misalnya kita ikutin jadwal IDAHI karena dokter anak Indonesia itu pasti di usia 2 sama 4 bulan tuh pasti anaknya akan disuntik kiri-kanan dan rotavirus 1 gitu dari orang atau mulut jadi nggak usah pada saat catch up pun sebenarnya itu dilakukan itu jadi namanya saya bilang tadi vaksinitasnya simultannya jadinya untuk kasus catch up ini sangat membantu banget mam jadi pada jadwal masuk maksudnya jadwal kedatangan si anak dan kita tahu ternyata waduh banyak yang terlambat kita akan sebenarnya menyuntik beberapa vaksin untuk mengejar ketetinggalannya cuma ada beberapa peraturannya misalnya vaksinnya jenis apa jenisnya hidup atau mati nanti dokternya akan membuatkan jadwal tuh mam kalau yang ini nanti pasangannya sama yang ini yang ini sama yang ini misalnya kayak gitu jadi dia akan menyuntikkan si dokternya itu akan menyuntikkan vaksin tersebut di tempat yang berbeda seperti itu misalnya nih beda-beda terlambat sampai akhirnya harus menyuntik tiga kali gitu ya ada loh yang makanya tuh tega yang penting anaknya di imunisasi nah itu berarti kan pahanya ada satu paha yang gak akan disuntik dua kali kan diberikan jarak jadi jangan khawatir dia akan diberikan jarak untuk menyuntikkan keduanya kalau pertanyaan aman gak sih disuntik banyak-banyak jadi itu gak mungkin dilakukan kalau gak ada SOP-nya tuh jadi gak ada antara opresidennya jadi sampai saat ini dari penelitian kita perlu memberikan limit seberapa banyak vaksin yang harus diberikan pada satu kali pemberian satu hari keempat jam jadi masih aman cuman harus tetap didiskutikan karena S.H.I.P. imunisasi ini biasanya yang terlalu terlambat itu memang harus jauhkan karena akan ada misalnya ada gak riwayat alergi sebelumnya seperti itu terus komorbid apa yang terjadi sama anaknya misalnya tadi ada dari para mom itu datang kejang demam seperti itu nanti dupetnya akan memberikan ini karya seperti edukasi nanti edukasi ini ya misalnya para tamu dilihat nanti di bekas putikannya biasanya kan anaknya gak nyaman itu ya harus disuntikkan jadi mungkin dikompres dikankan hangat dan seperti itu kalau ada masalah bisa kontrol lagi segera tapi selapa ini sampai saat ini kita praktek hidup tersebutnya masih aman untuk disimultan dengan beberapa vaksin jadi jangan khawatir yang penting adalah anak imunikasi dia akan terlindungi dari penyakitnya kalau kita takut itu akan akan kenal sakit yang lain tapi kalau memang tidak teksa banget boleh tuh di vaksinnya misalnya gak langsung kan ada selang waktunya nanti akan diarahkan lagi sama dokter anak seperti itu jadi pasti ada jalan menuju Roma ya kalau untuk masalah kecuali ada beberapa vaksin tentu ya seperti rotavirus yang memang dari tadi kita sebut dia punya batas tertentu mungkin itu kalian ada di tambahin enggak sih dokter karena memang seperti yang dokter Lasmi katakan itu tidak apa-apa tidak masalah jadi pasti dilakukan dengan gentle oleh dokternya dan memang sudah ada SOP-nya gitu ya dari dan sudah ada pembuktiannya juga bahwa itu vaksinasi simultan adalah aman gitu ya aman pada dilakukan pada anak-anak kita jadi jangan takut ya sekarang kesiapan orang tuanya aja kadang-kadang ya anaknya kan enggak ngerti gitu kan si anaknya enggak ngerti anak-anak yang takut kan orang tuanya sebenarnya jadi kalau orang tua separa orang tua ya para mam separa ayah bunda di rumah ya silahkan buka-buka lagi mungkin dari google atau apa tentang vaksinasi anak benarkah itu diperbolehkan bisa di dua tempat yang berbeda kemudian satu lagi oral gitu dari mulut itu sudah sangat di sudah banyak sekali informasinya atau bisa buka websitenya IDAI ya ikatan dokter anak Indonesia di websitenya IDAI itu sudah banyak informasi-informasi untuk awam gitu ya untuk awam sehingga itu membuka wawasan bagi para moms ayah bunda di rumah informasinya sangat lengkap jadi silahkan baca-baca di sana itu terpercaya karena itu websitenya dari ikatan dokter anak Indonesia gitu ya selain memang kalau para moms ayah bunda bisa memperoleh juga informasi dari seperti apa wacana-wacana edukatif gitu ya yang memang memberikan informasi terkait imunisasi jadi jangan khawatir contohnya kita ya ya betul sekali betul sekali jadi kayak seperti anakku sehat ya jadi kita sebenarnya keinginan untuk memberikan edukasi sebenarnya kepada para moms ayah bunda di rumah jadi apa yang kita dapatkan ilmu yang kita memang mendapatkan kita sharing sehingga orang tua di rumah sadar atau memiliki ilmu yang lebih gitu ya untuk anaknya sehingga lebih aware untuk kesehatan anaknya karena kan anak adalah generasi penerus bangsa betul oh gak kerasa mau jam 7 dokter sedangkan pertanyaan di DM masih banyak ya mungkin sampai lagi kita jawab lagi kita jawab mungkin yang lain kita ini aja kita jawab nanti melalui private message aja ya langsung ke mom ya atau waktunya gak cukup moms jadi ini pertanyaan terakhir penutupan ya dari Bogor ini juga daerah saya ini juga pertanyaan yang dilakuin ditanyakan dokter sebenarnya imunisasi campak sama imunisasi MR nah itu apa bedanya sering banget kita tanya saya mau imunisasi campak ya dok moms kita kasih imunisasi MR bukan saya mau imunisasi campak seperti itu silahkan jadi kalau campak itu kan sudah sering ya kita dengar dari dulu-dulu memang mendapatkan vaksin campak sedangkan pada tahun 2017 sampai 2018 itu memang sudah ada waktu itu adalah pencanangan tentang vaksinasi MR yaitu misel rubella campak dan rubella gitu ya jadi saat ini vaksin yang dipergunakan adalah vaksin MR yang mengandung dalam satu vaksinnya itu adalah vaksin campak dan juga rubella kenapa karena ternyata si rubella ini dia itu akan bisa menyebabkan namanya rubella kongenital sindrom gitu ya jadi itu tuh bisa menyerang mulai dari pada saat trimester ketiga kehamilan jadi bahaya sangat tinggi karena ada namanya kalau sampai lahir bisa terkena kongenital rubella sindrom itu bisa bisa meliputi gangguan jantung bisa kelainan mata kelainan telinga jadi bahayanya sangat besar gitu ya makanya pemerintah pada waktu itu karena kejadiannya tinggi kemudian sudah bisa menyerang daripada saat si ibu si janin masih dalam kandungan nih makanya saat ini digunakanlah vaksin campak dan rubella istilahnya MR missels dan rubella kalau vaksin campak apakah saat ini sudah mulai sudah jarang sudah gak pernah ya di puskes mas pun yang disediakan adalah MR missels dan rubella yang di DSA biasanya ada tambahannya yaitu MMR gitu ya ada mums tambahannya mums missel rubella tapi itu MMR ada batasan memang waktu pemberiannya tidak seperti yang MR yang diberikan usia 9 bulan gitu ya makanya saat ini isinya beda intinya beda gitu ya yang dulu campak hanya vaksin isinya campak sekarang ini ada tambahannya rubellanya karena kenapa seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu ada yang kita takutkan adalah kongenental rubella sindrom yaitu penyakit-penyakit yang bisa didapat akibat infeksi dari virus rubella selama masa kehamilan gitu mudah-mudahan membantu mungkin ada terlalu ada tambahan mungkin ya ya jadi sebenarnya kita lebih bergembira karena rubella dimasukkan dalam imunisasi jadi pemerintah jadi kalau untuk misalnya cuman perbedaan bahasa aja cuman untuk rubella sendiri itu kabar kebira juga karena sudah masuk ke dalam program pemerintah jadi jangan cari-cari imunisasi campak lagi pun sudah gak ada lagi yang mau jadi cari MR MR gitu ya MR lengkapilah dengan MR jadi kalau cuman dulu campak aja sekarang udah tambahannya ada rubella gitu misalnya itu campak gitu ya jangan jangan di ini kan apa sih misalnya misalnya itu campak campak medrobella oke aduh gak terasa nih dokter lasmi kita udah hampir satu jam udah ya kayaknya kurang mungkin waktu banyak banyak kita dm aja untuk pertanyaannya kita langsung karena pertanyaannya memang pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanya di ruang praktek ya jadi pada para mas ini kita kita mengambil tema ini karena ternyata pemerintah juga sudah mulai menyadari bahwa cekupan imunitasi mulai menurun pada pandemi jadi dengan tempatan ini karena pada tidak melihat status imunitasi para mams harus segera datang dan mengejar keterkenalan dari beberapa vaksin yang sudah dikatakan pemerintah 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 dikebalikan lagi di rumah seperti itu dan juga sudah ada kabar-kabar cerita ya kalau imunisasi itu akan masuk ke digitalisasi seperti di bumi gitu kan Dota Satya jadi itu nama iklanya asli mungkin itu nanti kita bisa juga akan berbincangkan di pertemuan berikutnya seperti itu jadi Dota Satya boleh kita simpulkan nih pertemuan kita hari ini bersama para maaf Oke saya sedikit menyimpulkan dari apa yang kita bahas ya Dr. Laksmi ya bahwa yang terpenting adalah lengkapilah imunisasi dari anak Anda anak penerus bangsa sehingga kejadian-kejadian penyakit yang dapat dicegah dengan melakukan imunisasi itu tidak akan timbul kembali tidak akan terjadi outbreak intinya adalah itu ya lengkapi imunisasi anak Anda baik imunisasi dasar maupun imunisasi tambahan baik itu di fasilitas kelainan kesehatan masyarakat oleh pemerintah ataupun bisa di DSA boleh dimana saja yang penting anak kita terlindungi vaksin imunisasi dasar tercapai vaksin tambahan pun bisa didapatkan jangan lupa kita follow akun anakku sehat juga ya Dr. Laksmi ya follow akun anakku sehat dimana kita akan selalu memberikan sharing sharing ilmu atau beberapa informasi terkini melalui tentang kesehatan anak jadi follow akun anakku sehat dan juga dapatkanlah ilmunya atau info terkini mengenai kesehatan anak kita berjumpa lagi mungkin minggu depan ya Dr. Laksmi ya di acara mungkin let's talk let's talk let's talk tentang membahas apa yang informasi terkini di kesehatan anak oke kita akhiri Dr. Laksmi perbincangan kita pada minggu malam ini selamat beraktifitas atau selamat istirahat bagi para mams ayah bunda di rumah selamat malam Dr. Laksmi terima kasih terima kasih oke